Badan Pangan Nasional menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang bantuan pangan beras tahap kedua yang awalnya 3 bulan dari September hingga November, diperpanjang hingga Desember 2023. Perpanjangan periode bantuan ini dilakukan pemerintah agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar bantuan pangan beras tahap kedua terus dilanjutkan sampai Desember 2023. Kemudian terhadap rencana melanjutkan bantuan pangan beras sampai Maret di tahun depan 2024, kita juga akan persiapkan bersama kementerian dan lembaga terkait serta perumbulok. Persiapan yang mendetail terutama dalam hal memastikan ketersediaan pasokan harus menjadi fokus, Ujar Arief, Jumat 27 Oktober. Arief menambahkan, secara garis besar, jumlah stok yang dibutuhkan bulok dalam stabilisasi dan membantu masyarakat pada Desember ini sekitar 200 ribu ton. Lalu stok untuk Januari sampai Maret 2024 berkisar lebih dari 600 ribu ton. Bantuan ini diperuntukkan bagi 20,66 juta keluarga penerima manfaat KPM setiap bulannya. Realisasi bantuan pangan beras tahap kedua yang telah diluncurkan 11 September hingga 24 Oktober telah mencapai 65,82 persen atau 407.250.560 kilogram. Adapun target penyalurannya sampai November adalah 618.687.480 kilogram. Menurut Arief, bantuan pangan beras tahap pertama pada Maret hingga Mei dapat dikatakan cukup efektif. Efek positifnya juga dirasakan terhadap kestabilan harga beras dan inflasi yang terjaga selama April sampai Juli 2023. Dia meyakini bantuan pangan beras tahap kedua yang terus dilanjutkan ini dapat pula memberikan andil positif seperti sebelumnya.